Oke teman-teman, kita jumpa lagi dengan Awan Chai disini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, kita live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya di awal ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman bukanlah, ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya, ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman, jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah salam profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya perdomaan bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perbacaan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, bukan ke AR tapi ke penyuluh apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu guys. Nah awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart seperti biasa setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini. Oke teman-teman, kita mau promo dulu nih ya. Untuk yang terakhir di minggu terakhir di hari September ini ya. Apakah teman-teman ada yang di sini calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau petugas pajak? Atau mungkin mahasiswa atau karyawan yang Anda mungkin ingin sukses berbisnis di perpajakan akuntansi ya hingga mencapai omset miliaran per tahun. Saya membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter namanya guys. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis ya, perpajakan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital teman-teman ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif step-by-step dan ada live coaching online langsung dengan saya. Oke, teman-teman PKPP dan Anda akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif ya. Terdapat video pembelajaran step-by-step untuk Anda semua. Dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung nanti guys ya. Via live coaching interaktif setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Oke guys, manfaatkan masa promo yang sangat luar biasa di September ini. Silahkan daftar di website www.programkpp.com Oke guys, www.programkpp.com untuk Anda yang mau berbisnis teman-teman ya, di pajak akuntansi. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di bagian komentar teman-teman ya. Gue akan sharing dulu satu informasi terbaru nih ya, dari KPP, dari berita di tdc.co.id ya. Yang portal berita yang paling terpercaya dan dapat penghargaan ya hari ini ya. Jadi ada berita di tdc ya, ada komite kepatuhan. Jadi sekarang, gue nggak tahu nih, ini barang baru atau barang lama ya. Ada satu divisi yang namanya komite kepatuhan. Dan gue nggak tahu, komite ini ada di semua KPP kah? Atau di kantor pusat kah? Atau bagaimana nih? Kita masih belum jelas ya. Komite kepatuhan, KPP terbitkan SP2DK harus berdasarkan data pusat. Nah ini nih, gue rasa mungkin ini adalah jawaban dari DJP terhadap banyaknya orang yang mungkin merasa diancam, diintimidasi atau apa. Atau merasa dicari-cari kesalahannya, gara-gara petugas pajak yang mungkin menurutnya error gitu ya. Nah, jadi selama ini mungkin lu berpikir bahwa SP2DK lu itu kok dicari-cari terus kesalahannya ya? Kayak mancing ikan gitu loh. Makin dipancing, makin dalam, makin kena ikan gedenya gitu. Mungkin lu berpikir seperti itu ya. Sehingga muncullah persepsi bahwa SP2DK ini jangan-jangan bukan dari kantor pusat ya. Jangan-jangan ini memang sengaja oleh si KPP. Sehingga terkesan subjektif. Nah, sekarang dibantah nih oleh DJP. Dikatakan sekarang sudah ada komite kepatuhan. Dengan ada komite kepatuhan ini, maka setiap calon-calon surat SP2DK sebelum dia terbit akan direview dulu oleh komite ini. Jadi komite ini powerful ya, luar biasa teman-teman ya. Dia bisa mencegah SP2DK terbit. Oke? Nah, kita baca nih beritanya teman-teman ya. Beritanya adalah, DJP menyatakan KPP tidak bisa menerbitkan surat SP2DK kepada WP tanpa berdasarkan data dari kantor pusat. Oke? Jadi sudah clear nih. Kasubdit kepatuhan internal DJP ya. Ibu Hatipah Harwin Al-Rashid atau bapak ya. Mengatakan kehadiran komite kepatuhan membuat SP2DK hanya bisa diterbitkan berdasarkan data dari kantor pusat DJP. Teman-teman, sudah clear ya. Jadi kalau ke depannya nih, mulai hari ini nih. Kalau lu terima SP2DK, itu adalah dari kantor pusat. Dan sudah dikurasi atau sudah direview oleh komite kepatuhan ini. Artinya, surat SP2DK itu adalah surat yang qualified. Bukan sembarangan-sembarangan cari informasi seperti dulu ya. Katanya gitu. Dia ngomong gini nih. Jadi, tidak boleh semenang-menang. Nah, semenang-menang ini kalimat yang sering gue ucapkan dan bikin ribut sama AR. Tetapi sekarang orang pajak yang bilang ya teman-temannya. Bukan gue ya. Ini orang pajak yang ngomong nih. Jadi, tidak boleh semenang-menang. Sekarang sistemnya nggak boleh data kami nyari katanya. Jadi, data di-drop dari kantor pusat. Sebelum kami ke wajib pajak, kami kumpul dulu ke komite kepatuhan. Layak tidak nih SP2DK ini? Nah, katanya si bapak ini ya. Jadi, luar biasa nih. Ini betul-betul reformasi perpajakan ya. Kalau betul-betul dilaksanakan. Nah, melalui komite kepatuhan, lanjut Pak Harowen. SP2DK diharapkan tidak lagi menjadi instrumen bagi oknum petugas pajak untuk mengklarifikasi data wajib pajak secara sewenang-wenang. Dua kali ini disebut sewenang-wenang ya. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Jadi, dia menyerap aspirasi publik ya. Menyerap aspirasi teman-teman semua ya. Bapak Harowen ini luar biasa ya. Ini betul-betul reformasi pajak nih kalau bener ya. Jadi, katanya dia. Kalau mau mengeluarkan SP2DK, harus dibahas dulu dan tidak boleh sifatnya fishing. Nggak boleh kayak mancing ikan gitu ya. Semua SP2DK harus disediakan datanya. Ini bagus banget ya. Ini luar biasa bagus ya. Kita tunggu bagaimana penerapannya ya. Ada komite kepatuhan, mana yang boleh dikeluarkan dengan SP2DK. Sekarang betul-betul dibatasi. Jadi, kita harapkan SP2DK itu nggak lagi sembarangan tanya macam-macam. Tetapi, SP2DK itu adalah betul-betul sudah ada data yang memang perlu dipermasalahkan. Nah, itu yang diharapkan ya. Selama ini kan seringkali terjadi kesenang-wenangan. Kata dia nih ya. Kata gue juga ya. Dimana orang tuh di-fishing. Dipancing datang ke kantor pajak. Kemudian di-fishing. Di-fishing. Ditanya A, ditanya B, ditanya C. Diharapkan akan kena nih. Di satu poin akan kena gitu ya. Jadi, itu fishing namanya. Seharusnya nggak boleh begitu. Seharusnya tuh orang dipanggil. Kalau memang sudah jelas datanya dari kantor pajak. Gitu. Dan, nah sekarang ini nih. Komite kepatuhan ini. Inilah fungsinya dia ya. Dia untuk mereview, mengkurasi supaya. Tidak sembarangan loh SP2DK ini bikin. Harus sudah ada dari kantor pusat datanya. Dan harus sudah di-review. Artinya, ketika SP2DK terbit. Itu sudah qualified. Betul-betul ada masalah. Baru ada SP2DK. Gitu. Nah, ke depan. Mekanisme klarifikasi terhadap WP lewat SP2DK tersebut. Akan terus disempurnakan melalui penerapan Cortex Administration System. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, luar biasa ya. Kita berterima kasih kepada DJP. Sudah mendengarkan aspirasi publik. Dan kita mudah-mudahan. Ini betul-betul diterapkan ya. SP2DK nggak cuma. Arena untuk menghantam wajib pajak. Tetapi, betul-betul memang ada keperluan untuk klarifikasi. Gitu. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Saya berusaha menjawab semampu saya. Bapak Randi TJ. Malam kok,awan? Malam Pak Randi. Halo Pak Randi. Oke, kita lanjut. Bapak Rokim Xia. Malam kok? Malam Pak Rokim Xia. Lanjut. Malam teman-teman semua. Bapak Randi TJ. Kalau misal PT ada beli stick golf sebagai aset. Alasannya buat sales direksi main sama customer. Ini kan 3M. Bakal kena Natura nggak ya? Menurut saya Natura, Pak. Menurut saya Natura, Pak. Ini bakal ribut sama AR kalau nggak jadi Natura ya. Bakal ribut deh kalau nggak jadi Natura sama AR. Karena kan main golf itu sendiri adalah Natura toh. Main golf itu adalah Natura yang tidak dikecualikan dari objek PPH ya. Main golf adalah olahraga yang akan otomatis jadi objek PPH21. Menurut PMK66. Maka pembelian alatnya pun menurut saya akan jadi objek Natura sih. Rasa-rasanya sih gitu Pak ya. Rasa-rasanya ya. Ribut nih kalau sama AR. Jadi mau 3M nggak 3M, ini udah pasti Natura dan akan jadi objek PPH21. Karena tidak termasuk yang dikecualikan. Ya kan? Kan ketika DJP bilang mengecualikan fasilitas olahraga, golf itu dikecualikan. Golf itu nggak termasuk. Jadi golf itu akan jadi objek. Setahu saya gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Randi. Bapak Niluh Putu Apriyanti Kemara. Halo Pak. Halo Pak Putu. Apakah SP2DK itu kategori pemeriksaan Pak? Bukan Pak ya Pak. Bukan. SP2DK itu surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Dan boleh minta data seperti nota-nota? Oh boleh, boleh. Jadi SP2DK dengan pemeriksaan itu mirip-mirip Pak. Tetapi yang berbeda adalah hasilnya. Oke. SP2DK itu menghasilkan yang namanya kesepakatan dengan WP untuk membetulkan SPT atau membayar pajak gitu Pak ya. Nah sedangkan pemeriksaan hasilnya itu adalah sebuah produk hukum. Produk hukum namanya SKP, surat keputusan pajak untuk memerintahkan kita membayar. Gitu Pak ya. Jadi SP2DK itu hanya minta penjelasan, minta klarifikasi. Kalau memang WP salah silahkan dibetulkan SPT-nya secara mandiri. Kalau pemeriksaan itu tidak. Pemeriksaan itu langsung terbit SKP, terbit keputusan untuk membayar. Lu harus bayar. Kalau nggak mau bayar, naik ke pengadilan. Gitu Pak. Itu pemeriksaan ya. Jadi SP2DK itu sebenarnya langkah persuasif. DJP itu bagus. DJP itu tidak mau menghukum wajib pajak selama orang ini tuh masih mau diedukasi. Nah itulah fungsi SP2DK. Jadi bagus Pak. SP2DK itu bagus banget untuk kita tuh sadar. Oh gue salah ya. Yaudah gue langsung perbaiki sendiri. Gitu. Nah kalau orang udah bebal, udah nggak mau diajarin, barulah naik ke pemeriksaan. Gitu. Naik ke pemeriksaan, nah maka nanti hasilnya adalah sebuah produk hukum. Namanya SKP. SKP itu harus dijalankan. Artinya harus dibayar. Udah nggak bisa negosiasi. Nah kalau tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan, maka naik ke pengadilan pajak. Gitu Pak Putu. Semoga teman-teman Pak Putu. Tapi SP2DK apakah boleh minta nota? Boleh. Boleh banget. Jadi justru kita maunya beresin di situ kan? Kita maunya ini beresin di SP2DK. Jangan sampai naik ke pemeriksaan. Kita maunya gitu. Makanya DJP berusaha sebisa mungkin clear di SP2DK. Salah satu clear adalah minta nota. Tapi ini hal yang berlaku untuk badan Pak ya. Untuk badan kita wajib kasih nota-nota karena kita pembukuan lengkap. Kalau orang pribadi nggak perlu. Kalau orang pribadi sih kalau saya nggak pernah kasih data, kalau orang pribadi kan nggak ada pembukuan ya. Jadi self-assessment saja. Kalau badan beda. Kalau badan, PT, CV gitu harus kasih nota sebagai bukti atas pembukuan kita. Gitu Pak Putu. Thank you Pak. Semoga terbantu Pak Putu. Bapak Gus 79. Malam kok. Malam Pak Gus. Jika perusahaan PKP membeli aktiva seperti mesin produksi dan mobil box bekas dari PKP, apakah PM-nya bisa dikreditkan seluruhnya? Menurut saya bisa Pak. Menurut saya bisa ya PM-nya. Karena kan ini berhubungan dengan 3M untuk keperluan produksi. Oke. Jadi sebenarnya gampang sih kita mau menilai PM itu boleh atau tidak boleh dikreditkan. Yang pertama adalah ini barang berhubungan 3M atau tidak. Ya kan? Kalau dia berhubungan dengan 3M, maka boleh dikreditkan. Yang kedua, barang ini ketika kita jual, nanti perlu kena PPN nggak? Kalau ketika kita jual pun akan kena PPN, maka otomatis ketika beli pun boleh dong dikreditkan PPN masukannya. Jadi berlaku, apa istilahnya? Cost revenue. Hubungannya cost revenue gitu. Kalau jual komisnya dari PPN, maka beli pun boleh dong dikreditkan PPNnya. Gitu. Dan ini berhubungan dengan 3M nggak? Kalau berhubungan dengan produksi, maka seharusnya bisa dong. Box bekas kan berhubungan dengan produksi juga dong? Berhubungan dengan penjualan kan? Gitu Pak. Nah. Saya mau katakan itu Pak Gus 79. Bapak Hendrik Awan 23. Kalau mau tanya, terkait dengan JHT dan JP ya. Jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kalau misal dibayar full oleh perusahaan, apakah menjadi pengurang PPH 21? Dan misal kalau ada yang ditanggung karyawan, gimana kok? Jadi gini Pak, menurut saya Pak ya, kita nggak usah tanggung full, kita ikuti aturan saja. Oke, kita ikuti aturan saja dari pemerintah. Kalau memang perlu dibagi, dibagi aja, dihitung aja gitu. Kalau kita mau membayarin, nanti masuk sebagai tunjangan saja. Gitu. Tapi, kalau bisa hitung-hitungannya itu ikuti aturan saja deh. Ikuti aturan biar kita nggak bingung. Gitu. Kalau kita mau bayarin full, ya maka ini akan jadi tunjangan. Dan dia bisa jadi pengurang. Bisa jadi pengurang sih. Dia jadi pengurang. Karena kan nanti akan dibayar pajak itu nanti di akhirnya. Ketika dia menerima jaminan pensiunnya. Gitu sih. Nah, cuman menurut saya, biar nggak bingung, kita hitung sesuai aturan saja sih. Kalau memang berapa persen-berapa persen dibagi oleh negara, yaudah kita ikutin aja aturan itu. Gitu sih. Nah, selamat menikmati Pak Henry Awan. Bapak Sun Robi. Malam kok. Malam Pak Sun Robi. Saya kalau profesinya konsultan IT freelance. Apakah lebih menguntungkan kalau PT. Peorangan ya? Jawaban saya, iya Pak. PT. Peorangan lebih menguntungkan. Tapi, PTP pajak 0,5% itu berlaku selama 3 tahun saja ya? 4 tahun Pak. PTP itu 4 tahun ya. PPH 0,5%-nya sudah clear. Kalau lalu berlaku pajak 22%-nya. Betul Pak, betul ya. Jadi, solusinya buat Bapak adalah bikin PTP, kemudian Bapak mulai pakai 0,5%, kemudian akuntingnya masih lengkap Pak ya, akuntingnya masih lengkap. Kemudian di tahun keempat, Bapak bikin PTP yang baru. Dapat lagi 4 tahun lagi, 0,5%. Gitu Pak, solusinya ya. Jadi, sangat mudah sekali, sangat gampang. Negara sudah kasih jalan buat kita. Negara sudah kasih jalan, sangat memudahkan buat UMKM, buat pekerja-pekerja freelance. Murah sekali Pak, pajaknya cuma 0,5% itu murah sekali ya. Kita berterima kasih sama Pak Jokowi ya. Gitu Pak. Jadi, bisa 4 tahun, di tahun keempat, Bapak bikin PTP yang baru. PTP yang lama gimana? PTP yang lama dilaporkan 0 aja terus seberapa tahun kemudian. Lapor nilainya terus, nggak ada masalah. Gitu Pak. Saya mau kata-kata Pak San Robi. Bapak Henry Awan 23, kok perusahaan wajib bayar BPJS TK dan kesehatan berdasarkan undang-undang PMK ngomong berapa ya? Undang-undangnya BPJS Pak. Ada undang-undang BPJS deh. Coba nanti cari ya Pak. Undang-undang BPJS atau undang-undang, oh, undang-undang tenaga kerjaan. Undang-undang tenaga kerjaan. Undang-undang dari Depnaker atau dari Presiden ya? Undang-undang ketenaga kerjaan sih Pak. Di situ ada dijelaskan bahwa sudah ada pembagian-pembagiannya kan. Perusahaan wajib membayarkan. Undang-undang tenaga kerjaan kayaknya untuk BPJS TK, undang-undang kesehatan untuk BPJS kesehatan deh. Kayaknya gitu sih Pak. Jadi bukan di pajak ya, tetapi memang di, bukan di PMK juga, tapi memang undang-undang untuk pekerjanya, untuk karyawan. Gitu sih Pak. Setahu saya gitu Pak ya. Selamat menikmati Pak Henry Awan. Bapak Henry Awan, kok ingin tanya lagi. Kalau misal ada perusahaan sudah punya SUJK dan mereka nggak mau dipotong PPH final, tapi PPH 23, resikonya nanti apa ya? Resikonya nanti kita yang salah sih Pak. Nah tergantung usahanya apa ini? Kalau jasa yang diberikan adalah jasa konstruksi, jelas jasa konstruksi, maka kita wajib potong PPH final. Gitu, jasa konstruksi. Gitu. Kalau si vendor ini tidak mau dipotong PPH final, tanyain kenapa? Tanya alasannya apa? Dasar hukumnya apa? Gitu. Supaya nanti kita bisa bertanggung jawabkan sama AR-nya kita. Kan gitu. Jadi kalau memang dia mau dipotong PPH 23, alasannya apa? Kalau dia bilang, oh alasannya karena invoice-nya saya ganti menjadi invoice-nya jasa renovasi, bukan jasa konstruksi. Yaudah, silakan. Gitu. Tapi kalau di invoice-nya tertulis, ada pemasangan, ada membuat ruangan, nah itu sudah jasa konstruksi, maka ini menjadi sah sebagai jasa konstruksi. Kita mesti potong jasa konstruksi. Gitu sih Pak. Jadi biar sama-sama enak, kita mesti ikutin hukum aja. Nggak bisa semua-semua hati kita. Mesti ikutin hukum aja. Jadi dia mau pakai undang-undang apa? Supaya dia menggunakan PPH 23. Kalau undang-undangnya dia dapat, argumennya kuat, invoice-nya sudah betul, ya boleh. Silakan aja. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Hendrik. Bapak Randi TJ, kok after 2024, berarti UMKM nggak ada lagi ya yang bisa pakai tarif 0,5 persen? Jawabannya ada Pak, terutama orang pribadi-orang pribadi yang baru mulai bikin MPWP sekarang-sekarang ini. Jadi kalau orang pribadi yang baru bikin MPWP 2020, kan masih bisa tuh UMKM-nya. Kemudian CV yang baru bikin juga bisa, PT yang baru bikin juga bisa, PTP juga bisa. Gitu Pak. Yang tidak bisa adalah yang sudah kata luar sak. Jadi yang sudah 7 tahun punya MPWP, sudah nggak bisa. Terus CV sudah 4 tahun, PTP sudah 4 tahun, atau PT sudah 3 tahun, sudah nggak bisa lagi. Gitu sih Pak. Tapi masih bisa-bisa aja sih. Masih ada. Kayak orang pribadi baru bikin MPWP kan bisa. Gitu Pak ya. Selamat bantu Pak Randi. PTP nih. PTP bakal jadi prima dona deh. Semua orang akan bikin PTP. 2024. Akhir. Bapak Sundrobi, kalau PT perusahaan itu kewajibannya seperti apa sih kok? Dan bagaimana hitung penghasilan net untuk kena pajak? Kalau alamat rumah, apa pengeluaran seperti listrik, air jadi beban PT untuk hitung neto kena pajak? Oke. Yang pertama adalah kewajiban seperti apa? Itu sama seperti PT biasa, sama seperti CV Pak. Ada kewajiban akunting, ada kewajiban pajak ya. Akunting itu pembukuan. Pembukuan itu kayak neraca, laba rugi, buku besar, jurnal, semua yang di input di situ. Kemudian pajak itu ada PPH 21, 22, 23, 4x2, PPN, semua itu lengkap Pak. Jadi seperti biasa ya. Nah, bagaimana cara menghitung penghasilan net untuk kena pajak? Cara menghitung penghasilannya adalah dengan pembukuan. Oke. Cara menghitung penghasilan dengan pembukuan. Tetapi cara menghitung pajak adalah 0,5% kalikan omset kalau dia masih UMKM. Oke. Jadi pajak itu bukan langsung kalikan net, net penghasilan, tetapi dikalikan omset kalau dia masih UMKM. Kemudian alamat rumah. Apakah listrik air jadi beban PT? Kalau ini berhubungan dengan usaha, bisa Pak. Kalau tidak berhubungan dengan usaha, nggak bisa. Nah, kalau saya sih saya nggak masukin ke PT P saya ya. Karena toh saya bisa ambil privo. Kalau saya sih gitu mikirnya ya. Toh saya bisa ambil privo. Jadi, untuk pengeluaran-pengeluaran yang aneh-aneh, yang nggak jelas, yang beresiko, saya tidak jurnal sebagai biaya PT. Langsung saya tarik sebagai privo. Kalau saya sih gitu ya. Karena PT P saya kan masih pakai konsepnya privo. Kalau bentuk di dividen, maka jadi dividen. Banyak 10 persen. Gitu, Pak. Nah, selamat menikmati, Pak Sun Robi. Bapak Arandi TJ, kok, kalau ada teman kerja di Vietnam, dibayar fee-nya di Indo. Di Vietnam juga dapat fee. Dan dipotong dan dibayar teksnya di Vietnam. Nah, di Indo, dia tetap perlu lapor, nggak ya? Nah, saran saya sih, Pak ya, buat orang-orang yang kerja di luar negeri, tetaplah dia lapor SPD tahunan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengejar kenaikan harta. Supaya harta ini tuh, nggak tiba-tiba, 5 tahun lagi tiba-tiba muncul, gede gitu, nggak. Jadi tiap tahun dia bisa naikin hartanya. Sesuai dengan harta yang sebenarnya. Gitu kan. Nah, sekarang mengenai penghasilan, dia ini, masih tentuin, dia ini SPLN atau SPDN. Ya, dia sejak pajak luar negeri atau dalam negeri. Nah, bagaimana menentukan dia SPLN? Yang pertama adalah dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri. Oke, lebih dari 183 hari di luar negeri. Yang kedua adalah dia punya satu surat yang namanya surat SPLN sesuai dengan PMK 18, ya, tahun 2021. Gitu. Jadi, kalau dia lebih dari 183 hari di luar negeri dan dia punya surat SPLN, maka, semua penghasilan dia bisa dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Gitu. Penghasilan yang bukan oleh pajak lainnya. Gitu sih, Pak. Kalau saran saya sih gitu ya. Saran saya adalah tetap dilaporkan di SPT tahunan supaya dia bisa update hartanya. Yang kedua, dia perlu bikin surat SPLN. Nah, kalau dapat, barulah dia jadi SPLN. Nah, kemudian penghasilan-penghasilannya dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak terkena objek pajak. Gitu sih, Pak. Kalau dia tidak mau lapor, ya boleh-boleh aja sih. Karena kan dia SPLN nih, atau dia NE MPWP-nya. Tetapi nanti, kasian, tiba-tiba 5 tahun lagi tiba-tiba muncul harta besar, nanti AR-nya ribut sama dia. Gitu sih. Nah, semoga teman-teman itu, Pak Randi. Bapak Opan Pram, thank you kok infonya. Sama-sama, Pak Opan. Bapak Dwi JSN, kok opan, tanya dong, kalau harta PPS sudah nggak ada buat diinvestasi, ini kan pasti kurang bayar. Nanti penaltinya dibayar langsung atau tunggu tutup tahun pajak. Ini belum ada PMK-nya, Pak ya. Tapi Bapak cuma ngomong ke AR. Bapak bilang ke AR, Pak AR mohon maaf nih, PPS saya yang ini itu gagal investasi. Bilang ke dia, gagal investasi, saya masih bayar berapa Pak? Nah, nanti kan dia akan buka aturannya tuh. Kalau nggak salah bayar tambah 3,5% gitu kan. Jadi kalau kita mengakui bayar 3,5%, kalau ditemukan oleh AR bayar 4,5%. Jadi kita tinggal ngakuin aja, kita bayar 3,5%. Nah, tata cara bayarnya, kemudian pakai formulirnya bagaimana, itu belum ada PMK. Nah, tetapi, coba cek ke AR aja. Kalau AR-nya bilang, langsung bayar, yaudah bayar aja. Ikuti e-billing yang dia mau. Nomor e-billingnya kan sudah ada. Jadi itu sih Pak. Cara lapornya gimana? Belum ada cara lapornya. Formulirnya belum ada. Nah, tetapi kalau Bapak mau jujur, ngomongin ke AR apa adanya? Mohon maaf Pak AR, saya gagal investasi Pak. Jadi angkanya sekian, maka kita tinggal bayar penaltinya aja. Tetapi PPS tidak akan batal ya. PPS tetap berlaku seperti itu apa adanya. Jadi jangan khawatir. Semoga tuan Pak Dwi JSN. Bapak Opantram, ibu saya kena tuh sistem phishing. Ya, begitulah Pak. Ya, oke Pak Abhan. Oke, Bapak Randi TJ kok. Jadi kalau PT sudah beli stick golf, biar nggak kena PPH21 lagi atas depresiasinya, lebih baik jual aja dong kok. Ya, boleh kalau mau Pak. Karena kemarin sebelum PMK66 keluar, beli stick itu untuk entertain sama customer atau supplier. Tetap natura ya. Menurut saya sih tetap natura sih Pak. Ya, nggak usah jual sih. Nggak apa-apa tetap natura. Kan nggak gede juga kan. Paling berapa puluh juta kan. Dibagi keempat tahun, ya nggak banyak lah. Nggak terlalu besar lah. Gitu sih Pak. Kalau dijual kan sayang juga. Nanti nilainya turun. Nanti kalau mau main golf, mesti sewa-sewa lagi repot. Gitu sih Pak. Saya matuh-antuh Pak Randi. Ibu Titik Lucy. Malam kok. Malam Bu Titik. Dokumen impor atas sampel barang impor melalui perusahaan forwarding itu bisa digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN Kako. Walaupun bentuknya bukan PIB melainkan PIB Kako. Menurut saya bisa sih Bu. Yang penting nama kita di situ ya. Yang penting nama kita di situ. Tetapi kan ini pakai pemakaian sendiri Bu ya. Ini pemakaian sendiri Kak atau nanti mau dikirim ke orang. Kalau pemakaian sendiri sepertinya sih hangus PPN-nya ya. Kalau pemakaian sendiri. Tetapi kalau kita salurkan ke orang lagi, ke customer lagi, seharusnya sih boleh dikreditkan dengan syarat kita juga buka lagi faktor ke orang. Kita buka lagi faktor kepada si customer yang nanti dicobain produk ini. Sepertinya sih gitu sih. Yang penting berlaku cost revenue aja. Cost revenue berlaku. Jadi kalau saya nanti akan terbitin faktor juga, maka PPN-nya pun boleh saya kreditkan. Tetapi kalau barang ini habis saya pakai, ya kemungkinannya kita nggak bisa kreditkan. Saya rasa sih seperti itu Bu ya. Nah, saya mau kata-kata itu Bu Titik Lucy. Ibu Mutiara Andoralps. Pak mau tanya, dividen yang ditarik dan diinvestasikan ke perusahaan lain, apakah setelah melaporkan penetapan penempatan harta selama 3 tahun betul-betul, apakah di tahun keempat dan selanjutnya bagaimana? Pelaporan investasinya. Sudah nggak perlu lapor Bu. Jadi, di tahun keempat, Ibu sudah tidak usah lapor lagi investasi atas yang tadi itu. Yang 3 tahun itu ya, sudah selesai Bu. Sudah selesai. Jadi, mau Ibu tarik boleh, mau Ibu tetap diinvestasikan di situ boleh, nggak usah lapor lagi Bu. Nggak ada masalah. Nggak usah lapor e-reporting maksudnya ya, tetapi di harta SPT tetap terlapor ya, sebagai harta ya. Gitu sih Bu. Jadi tetap 3 tahun. Jadi nanti kan tahun keempat, ya Ibu, Ibu mungkin perlu laporkan investasi atas dividen yang lain ya. Dividen yang tahun ke-2 ini baru lapor, masih lapor. Gitu sih Bu. Jadi nggak ada masalah. Tahun keempat sudah nggak usah lapor lagi untuk yang itu, untuk yang saham itu gitu. Cukup 3 tahun saja. Gitu sih Bu. Saya mau kata-kata Bu Mutiara. Tapi ingat ya, hartanya tetap dilapor di SPT ya. Jangan dihilangkan di bagian harta. Ibu Mutiara, investasinya gimana lagi pelaporannya Pak? Sudah tidak usah lapor Bu. Cukup 3 tahun saja lapor, tahun keempat sudah bebas. Mau diambil boleh, mau tetap diinvestasikan juga boleh. Ibu Fatma Awak. Pak, mau tanya, kalau buat Bupot setelah invoice dan pembayaran dilakukan itu tidak masalahkan ya Pak. Masih dibuat di masa yang sama Pak. Menurut saya boleh Bu. Bupot itu memang dibikin ketika kita bayar kok. Ketika kita bayar, itu buat dibikin ya. Itu Bupot PPH 23 ya Bu ya? PPH 23. Kalau PPH 21 ya harus di masa yang itu. Kalau PPH 23 kan, kita bisa nunggu pembayaran. Kalau bayarnya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi baru buka bukti potongnya. Itu bisa dilakukan sih. Tapi kalau Ibu sudah atur di masa yang sama, lebih bagus lagi. Gitu ya Bu. Saya mau katakan itu Bu Fatma. Oke. Ibu Wanda 567899. Malam Pak, malam Bu Wanda. Saya mau tanya, untuk jurnal BPJS pada PPH 21 gimana ya? Ini agak rumit sih Bu, agak rumit sedikit. Saya sih ada ya, cuman nggak bisa saya buka sekarang. Coba nanti Ibu bisa DM atau Ibu boleh gabung ke PSTP Bu. PSTP ya di siapatakupaja.com ya. www.siapatakupaja.com nanti kita ada grupnya. Di sana mungkin boleh diskusi lebih lanjut lagi Bu. Ada sih saya jurnalnya cuman, kalau sekarang buka nggak ketemu. Ada di komputer Bu. Nggak susah kok, nggak susah. Ibu mau cek di Google juga banyak Bu. Cek ke Google juga banyak cara menjurnal BPJS gitu. Nanti kan ada yang ditanggung, ada yang tidak ditanggung, ada yang ditanggung perusahaan, ada yang jadi pengurang gitu. Bisa sih Bu, jurnalnya ada. Selamat menitul Bu Wanda. Ibu Wanda, untuk PPN usaha pertambangan ini kenanya 11% juga bukannya. Tergantung pertambangannya apa sih Bu. Karena pertambangan itu kan sangat spesifik ya. Kayak pertambangan nikel itu mungkin dibebaskan. Pertambangan emas itu lain lagi gitu. Beda-beda sih Bu, kalau pertambangannya mesti betul-betul cek detail dia ini barangnya apa, kemudian kita cari tahu PMK-nya. Kita cari tahu ada PMK yang sehubungan dengan barang ini. Gitu sih Bu. Gak semua yang 11%. Ada yang 11%, ada yang 1,1%, ada yang 0%. Masing-masing beda-beda sih Bu tergantung jenis barangnya nih. Karena tampang ini sangat spesifik. Gitu Bu. Selamat menikmati Bu Wanda. Ibu Wanda, BUT itu bisa PKP gak ya Pak? BUT setahu saya bisa Bu. BUT setahu saya bisa sih. Setahu saya bisa Bu. BUT. Justru dia objek PPN ya. Justru dia akan jadi objek PPN ya. Gitu sih Bu. Setahu saya bisa kok. Semua teman itu Bu Wanda. BUT itu kan seperti Facebook, Google, Netflix, itu kan PKP semua itu. Setahu saya sih gitu. Ibu, eh Bapak Randi, kok kalau dapat surat himbawan, diminta ketemu sama AR-nya buat bahas temuan data intelijen. Tapi sampai KPP, AR-nya gak mau kasih temuan intelijennya. Malah kita disuruh betulan dan bayar. Itu gimana ya kok? Langkah pertama adalah kita rekam pertemuan tersebut. Audio ya. Rekam audio. Langkah kedua adalah kita laporkan. Gitu Pak. Laporkan ke pengaduan. Bisa di pengaduan pajak.co.id Bisa ke wise.kemenkeo.co.id Atau lapor ke ombudsman juga boleh. Atau lapor ke, itu tuh komite, komite kepatuhan juga boleh. Langsung datang ke KPP. Mana nih komite kepatuhan. Saya mau lapor nih. Ada AR begini. Gitu sih Pak. Ini kan zaman dulu ya. Kalau baru-baru ini sih udah gak ada ya. Apalagi sejak ini. Sejak komite kepatuhan harusnya udah gak ada lagi yang begituan sih. Gitu ya. Zaman dulu sih. Kalau sekarang udah mulai berbenah lah. Sejak kasusnya RAT. Kemudian kemarin diramein oleh Pak Anies. Ya mulai berbenah lah mereka ya. Buktinya ini ada komite kepatuhan. Baru hari ini nih beritanya. Gitu Pak. Jadi kalau memang ada ketemu Oknum yaudahlah kita gak usah basa-basi. Derekam aja langsung dilaporkan aja deh. Gitu Pak. Saya mau kata-bantu Pak Randi. Bapak Deva Agung. Malam kok. Malam Pak Agung. Eh Pak Deva. Misalnya karyawan mendapat fasilitas mobil sebesar 1,2M dari perusahaan. Itu nanti hitung PP21 gimana ya? Oke. Pertanyaannya adalah apakah apakah ini dipakai buat direktur? Oke. Apakah karyawan ini apakah dia pemegang saham atau bukan? Kemudian apakah gajinya itu lebih dari 100 juta per bulan atau enggak? Jadi kalau salah satu ini kena maka ini jadi natura nih. Kalau dia salah satu pemegang saham atau dia adalah punya gaji lebih dari 100 juta atau nih ya salah satu terpenuhi maka itu akan jadi natura dan akan jadi objek PP21. Nah. Yang jadi natura apa? Yang jadi natura adalah semua beban-beban yang sehubungan dengan mobil ini. contohnya beban penyusutan kemudian beban bensin tol parkir dan perawatan servis perpat dan lain-lain. Gitu sih pak. Jadi penyusutannya dan semua beban-beban yang sehubungan dengan mobil tersebut akan menjadi tambahan natura di dalam hitungan PP21 bulanan si karyawan itu. Gitu pak ya. Dengan syarat dia adalah pemegang saham atau dia lebih dari 100 juta gajinya sebulan. Gitu. Gitu sih pak. Kalau sudah 1,2 M sih mestinya pemegang saham ya biasanya. Semoga bantu pak Deva. Bapak Lito Oi. Malam kok. Malam Ibu Lito. Mau tanya kalau beli mobil pakai nama PT untuk hindari pajak progresif tapi mobilnya dipakai untuk pribadi. PPN masukannya dikaryakannya di PT. Uangnya dari pribadi. Gimana ya kok? Apakah ini natura? Mengenai natura atau bukan sudah pasti natura ya. Sekarang PPN-nya dikreditkan. Uangnya dari pribadi. Nah sekarang uangnya ini tuh nih. Uangnya ini mesti diganti nih Bu. Jadi si si PT mesti kembalikan uang itu ke pribadinya. Transfer ke pribadinya sebagai untuk pembelian sebagai reimbursement ya untuk pembelian mobil tersebut. Gitu. Jadi uangnya mesti dibelaskan dulu nih. Kalau barang ini pakai nama PT maka milik PT dong. Maka PT yang mesti bayar. Jangan orang pribadi yang bayar. Nah PT mesti kembalikan uangnya ke pribadi. Kemudian PPN dikreditkan masih oke sih PPN dikreditkan dengan alasan kan ini untuk operasional perusahaan ya. Kita boleh pakai alasan begitu. Nah tetapi apakah ini natura? Sudah jelas ini natura. Gitu ya. Natura karena dipakai oleh direksi atau gaji lebih dari 1 juta per bulan. Kalau dia bukan direksi mungkin masih bisa di diargumengkan ya. Tetapi karena ini bawa pulang jadinya natura sih. Gitu sih Ibu. Saya mau cakap itu Bu Lito. Bapak JP Motret malam kok? Malam Pak JP. Bagaimana Pak? Bapak Gus 79 kok kalau perusahaan sewa kendaraan tapi lupa potong PPH 23 dan pembayaran sudah full payment ke perusahaan rental itu bagaimana? Oke. Cara pertama adalah minta dia balikin. Tolong dong Pak rental mobil invoice yang ini-ini saya lupa potong balikin uangnya ke saya. Oke. Maka saya akan bikin bukti potong saya kasih Bapak bukti potongnya saya akan bayarkan bayarkan pajaknya. Oke. Cara pertama. Cara kedua adalah yaudah toko rental tidak usah balikin uangnya tapi tolong bayarkan pajaknya atas nama PT saya nah bukti potong saya bikin. Oke. Saya bikin bukti potong Bapak tolong bayarkan pajaknya PP23-nya atas nama PT saya. Nanti kasih saya bukti bayarnya. Oke. Itu tetap aja dibayar. Yang langkah ketiga adalah kita gross up. Artinya kita yang bayar sendiri kita yang gross up nilainya. Gitu. Gitu sih Pak ya. Cara pertama adalah minta balikin uangnya kita bayar. Cara kedua adalah gak usah balikin uang tetapi dia yang bayarin pakai MPP kita kita tetap bikin bukti potong. Cara ketiga adalah kita yang gross up. Terpaksa kita tanggung dan kita bikin bukti potong kita kasih ke dia. Gitu sih Pak. Nah. Semoga tentu bagus. Kalau ini customer rutinnya Bapak potong di info berikutnya aja. Bapak Joni 532 Pak Wan mau tanya kalau agen solar beli minyak dari PT AKR sudah dikenakan PPH 22 sebesar 0,5% final. Oke. Terus bagaimana itu Pak? Masalahnya apa? Pak Joni Oke. Mengenai PPH final sudah aman sih Pak. Kalau sudah kena PPH final ya sudah oke. Gitu sih. Gak ada masalah. Kalau sudah kena PPH final berarti sudah aman seharusnya ya. Nah. Semoga tentu Pak Joni. Bapak Sun Robi Makasih kok. Jadi PTP itu bayarin 0,5% final dari penghasilan bruto ya? Betul Pak. Jadi selama 4 tahun gak usah pusing untuk akunting cari penghasilan neto. Tetap perlu Pak. Perlu ya. Akunting itu wajib untuk PTP. Ya. Jadi jangan jangan lagi orang berpikir kalau gue sudah PPH final gue gak usah bikin akunting. Itu salah ya. Mau dia final ataupun non-final tetap dia wajib bikin akunting yang benar yang rapi. Oke. Bagaimana hubungan nanti? Pertama adalah akunting itu perlu untuk mencatat yang namanya biaya-biaya dong. Nah. Biaya-biaya inilah akan muncul potensi-potensi PPH 21 PPH 23 PPH 4A2 disitu muncul potensinya kan? Nah. Biasanya itu dikejar Pak. Nah. Kemudian penghasilan neto ini penting untuk di akunting karena berhubungan dengan uang yang kita ambil nanti. Kita sebagai owner-nya PTP kan mau ngambil uang tuh nanti sebagai prefer atau dividend. Itu adalah berdasarkan akunting. Gitu. Kalau gak ada akunting kan gak tahu ini profitnya berapa. Nah. Kita perlu nih tahu profitnya berapa supaya kita bisa ngambil labai tahannya sebagai dividend atau sebagai prefer. Gitu sih Pak. Penting Pak ya akunting ya. Jangan sampai kita melupakan akunting gara-gara kita mikir sudah final. Tidak ya salah. Tuh ya Pak. Tetap masih akunting lengkap. Semoga terbantu Pak. Semoga lebih. Bapak Budi pasti bisa. Pak. Jika dokumen transaksi hanya mencatatkan rincian data di tabel Excel tanpa ada dokumen induknya seperti invoice, bukti bayar, dan lain-lain secara pajak diakui tidak ya? Nah. Jadi gini Pak. Kalau jual pasti diakui. Tidak mungkin orang pajak membatalkan penjualan kita dong. Nah. Jual pasti diakui. Tapi belinya bisa dikoreksi fiskal oleh pemeriksa. Jadi pembelian uang keluar itu harus ada dokumen lengkap. Oke. Kalau pembelian atau uang keluar tidak ada dokumen orang pajak boleh mengkoreksi. Kalau orang pajak mengkoreksi uang keluar artinya laba meningkat. Laba meningkat artinya pajaknya naik. Gitu sih Pak. Jadi kalau jual sudah pasti aman. Tidak akan dipermasalahkan jualnya. Kecuali pajak menilai ini harga masih terlalu murah. Nah dia boleh naikin kalau penjualannya. Tetapi tidak akan dibatalkan penjualan. Kalau pembelian ini beresiko dibatalkan kalau tidak ada dokumen lengkap. Gitu sih Pak. Jadi lebih baik kita masih patuh. Mesti taat asas. Taat disiplin. Kalau bisa dokumen itu lengkap. Kalau bisa lengkap. Supaya apa? Kita tidak usah ribut sama AR. Gitu loh. Jadi kita tidak usah ribut. Kalau diminta data kita kasih semua datanya. Beres. Gitu. Tapi kalau kita kita maunya mudah maunya gampang kita melewatkan beberapa prosedur kayak tidak ada info tidak ada nota nanti ketika ribut sama AR kita takutnya ini takutnya kita tidak siap gitu loh. Takutnya tidak siap atau kita mau AR yang pintar kita bisa celaka. Gitu sih Pak. Jadi lebih baik dari sekarang lebih repot sedikit tapi disiplin dan data-datanya lengkap. Gitu. Jadi kita aman. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Budi. Pasti bisa. Bapak Randi TJ ko. Jika ada PT Induk jual ke anak lewat skema dropship. Induk order ke supplier. SUPP kirim barang ke anak. Barang sampai anak jual ke Induk. Lalu Induk baru jual ke customer. Bakal kena TP dok? Nggak ya? Jadi transfer pricing itu bukan masalahnya Induk ke anak nih Pak. Transfer pricing itu masalahnya adalah harganya. Nah, harganya itu wajar apa nggak wajar? Itu sih Pak. Kalau harganya sudah wajar yang nggak ada masalah mau saling-saling pindah-pindah antar hubungan istri nggak apa-apa. Nah, itu sih Pak yang penting. Yang penting itu nilai rupiahnya. Wajar apa nggak wajar? Gitu sih. Mengenai saling antar beli-jual beli antara anak dan Induk anak itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, seringkali terjadi adalah dari Induk ke anak ada permainan harga. Ada permainan harga sehingga anaknya itu nanti akan bisa memonopoli pasar. Dia akan bisa memenangkan kompetisinya di pasar itu gara-gara dia dapat harga yang spesial dari si Induk. Nah, itu nggak boleh. Gitu sih. Jadi lebih baik gunakan harga wajar kalau kita jual kepada si A harganya 10 jual kepada anak kita pun sama 10 juga. Nah, itu baru betul. Gitu sih. Ya, kalau mau diskon boleh. Tetapi ada aturan. Diskonnya itu mungkin gara-gara pembelian yang sudah sekian volume gitu boleh. Tetapi berlaku untuk semua. Jangan cuma istimewa anak kita doang. Itu nggak bisa. Itulah TP. Nah, terpapising. Setahu saya gitu Pak ya. Saya sih bukan ahli TP ya. Setahu saya itu Pak Randi. Bapak Harmin 7. Malam kawan. Malam Pak Harmin. UMKM setelah 2024 pakai pencatatan dan perhitungan PPH pakai norma apa bisa? Jawabannya bisa Pak. Dan memang itulah yang akan dilakukan kalau kita tetap mau pakai orang pribadi. Jadi untuk orang pribadi yang berakhir di 2024 kalau tidak mau bikin PT mau tetap orang pribadi ya begini caranya ya. Jadi pakai perhitungan norma dan pakai pencatatan. Tidak usah pembukuan. Tidak perlu pembukuan. Gitu sih Pak. Kalau kita bikin PTP maka kita wajib pembukuan tetapi lebih enak tetap 0,5% 4 tahun kemudian. Gitu sih Pak. Nah, semoga terima kasih. Pak Harmin. Bapak dari Tetsbluder WPOP tarif UMKM juga nyambi bantu bikinin laporan keuangan usaha temen. Dapat bukti potong PPH21 apa saya tinggal lapor atau diabaikan. Lapor Bu jangan diabaikan dong. Lapor, lapor Bu. Kalau masih di bawah PTKP kan jadi LB kan jadi nggak usah bayar pajak. Gitu sih Bu. Tetap masih dilapor Bu ya. Dan Ibu perlu norma bikin surat norma Bu ya. bikin surat NPPN norma supaya bisa pakai 50% normanya. Untuk yang penghasilan yang bagian yang freelance ini. Gitu sih Bu. Bikin surat norma pakai 50% tinggal dihitung. Kalau emang ada kekurangan bayar tinggal dibayar. Gitu sih Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu dari Tetsbluder. Ibu New Quick Store Oke, siap Pak Awan. Makasih infonya. Tadi mengenai apa ya? Lupa sih. Thank you Bu. Sama-sama. Bapak JP Motret. Malam kok. Malam Pak Motret. Mau tanya, PT lupa cantumin aset di SPT dari tahun 2019. Apakah akan kena pajak? Ini perusahaan selalu bayar PPH final. Jawaban saya betulkan Pak. Betulkan 2019, 20, 21, 22, dibetulkan semua di jurnal yang betul Pak. Kok bisa dia kehilangan aset ini nggak dilapor? Berarti kan nggak balance dong jurnalnya. Jadi kan mungkin jurnalnya nggak balance atau dia asal jurnal waktu itu. Dia jurnal kemana waktu itu? Kita mesti cari. Kita mesti bongkar buku besarnya. Waktu itu dia jurnalnya kemana? Gitu sih Pak. Jadi saran saya sih lebih baik lapor mundur di pembetulan dibetulkan. Dimunculkan harta tersebut. Nah begitu harta muncul kan otomatis bagian pasifat juga muncul dong. Nah itu bagaimana jurnalnya? Mesti dibetulkan jurnal itu Pak. Saran saya sih gitu Pak ya. Nah. Jadi banyak orang berpikir gara-gara gue PPH final udah gue nggak usah pusing mengenai akunting. Itu salah teman-teman ya. Justru gara-gara lu final maka orang pajak akan memperhatikan akunting lu. Karena disitulah muncul potensi-potensi pajak. Gitu sih Pak. Semoga bantu Pak motret. Bapak Sun Robi. Kawan kalau PTP uang omsetnya saya investasikan SBN selama 3 tahun terus menerubus. asumsi uang tabungan cukup untuk biaya hidup nggak akan pernah kena pajak dividen 10% ya. Betul Pak. Setuju. Kalau Bapak memang sudah mau menginvestasikan selama 3 tahun maka Bapak gunakanlah metode prefer. Tidak usah pakai metode prefer seperti saya. Eh sorry. Metode dividen ya. Bapak gunakanlah metode dividen tidak usah seperti saya pakai prefer. Bapak pakai metode dividen kemudian Bapak laporkanlah di e-reporting investasi selama 3 tahun betul-betul. Maka sudah pasti aman Pak. Gitu. Kalau kayak saya kan ribut sama AR lagi netik ya. Masih berargumen. Tetapi kalau Bapak memang sudah pasti mau investasikan yaudah. Langsung pakai metode dividen investasikan selama 3 tahun biaya hidup hanya dari uang tabungan. Sudah betul Pak. Sudah betul. Ini bagus. Nah. Semoga terbantu Pak. Senobi. Bapak Joni 532. Malam Pak Awan. Malam Pak Joni. Mau tanya. Kita agen solar. Beli minyak dari AKR dipungut PPH final. Eh PPH 22 0,5% final. Apakah akhir tahun pada saat buat laporan keuangan atas laba masih akan dikenakan PPH pasal 17. Jadi gini. Yang saya pahami tipe ya. Yang saya pahami dari AKR-nya itu apakah sudah mematok harga jual berapa. Kalau dia sudah mematok harga jual dan Bapak menjual persis di harga itu maka Bapak sudah selesai. PPH sudah beres. Oke. Tetapi kalau Bapak masih ambil margin masih ambil profit di sini maka profitnya ini nih yang akan dikenain pasal 17. Itu yang saya tangkap ya dari kasus-kasusnya teman-teman yang penjual gas, LPG gitu-gitu ya. Jadi ada harga patokan enggak? Kalau ada harga patokan maka PPH final hanya sebatas ini saja. Kalau Bapak menjual masih lebih tinggi lagi maka kelebihan harga itulah yang akan kena pasal 17. Yang saya tangkap sih begitu Pak. Nah mudah-mudahan masuk ya. Semoga bantu Pak Johnny. Bapak Dwi JSN Makasih Pak Wan sama-sama Pak Dwi. Bapak Fritz 6,988 Kok kalau ikut PPSK2 dan berkomitmen untuk investasi tetapi akhirnya tidak dapat memenuhi komitmen maka pajak penghasilan final yang harus tambah bayar berapa persen ya? Oke Ibu atau Bapak tinggal cek ke Undang-Undang HPP atau ke PMK 196 ya Jadi yang saya ingat itu 3,5 persen yang saya ingat itu 3,5 persen kita tinggal bilang ke AR kita bilang ke AR Pak mohon maaf nih PPS saya ini tetapi saya batal investasi untuk yang ini gitu kasih tau dia nah bagaimana cara saya bayarnya Pak nanti sudah ada kode billingnya sudah ada cara bayarnya Bapak tinggal bayarnya gitu doang sih setahu saya sih 3,5 persen seingat saya sih Bu ya 3,5 persen kalau nggak salah gitu doang sih kan spreadnya kan 2 persen ya dari yang investasi ke non-investasi kan 2 persen ya dari 6 ke 8 dari 12 ke 4 kan kalau gagal tinggal bayar 3,5 persen jadi kan masih nambah 1,5 oke lah 3,5 persen tapi PPS nggak akan batal gitu Pak ya semoga teman tuh Pak Fritz Bapak Randy TJ kok sewa mobil BMW buat di kantor waduh tapi tuh mobil diparkir di kantor mobil dipakai kalau ada sales bawa entertain customer kena natura nggak kok apa perlu koreksi fiskal 50 persen sewanya koreksi fiskal udah pasti nggak Pak ya koreksi fiskal udah nggak perlu karena menurut PMK66 kan semua yang berhubung natura dengan natura itu sudah boleh dibiayakan nah sekarang salesnya ini apakah dia pemegang saham atau bukan kemungkinan bukan ya apakah dia punya gaji lebih dari 100 juta per bulan rasanya sih nggak ya nah kalau dia nggak 100 juta sebulan dan dia bukan pemegang saham maka rasa-rasanya ini masih boleh dibiayakan sepenuhnya dan bukan natura dan bukan PPH21 gitu sih Pak tetapi kalau orang pajak bisa membuktikan bahwa yang pakai ini adalah direksi atau pernah dipakai oleh direksi maka ini masuk ke natura direksi langsung gitu Pak ya saya rasa sih masuk ke natura direksi aja lah lebih aman Pak karena kan akan lucu sekali kalau mobil BMW dipakai oleh sales tapi nggak dipakai oleh direktur gitu nanti bakal ribut nih sama AR jadi ya sudah lah memang PMK ini memang untuk itu gitu jadi kita nggak perlu lagi berusaha tax planning kan memang yang begini-gini langsung masuk ke natura dan akan dipotong PPH21 sih gitu Pak semuanya-semuanya Pak Randi Bapak Fatma Awah eh Ibu Fatma Pak maaf tadi saya tanya singalnya jelek mau tanya kalau buat Bupot tidak sesuai tanggal invoice dan saat pembayaran lebih tepatnya setelah dibayar boleh ya Pak masih di masa yang sama Pak saran saya sih Bu tanggalnya samain dengan tanggal pembayaran gitu sih Bu lebih aman gitu kan kita boleh dong kita bikin Bupotnya hari ini tetapi kan tanggalnya itu tanggalnya oh nggak masalah sih Bu nggak masalah kalau masih kan waktu di Bupot itu kan yang ada adalah tanggal masanya ya bukan tanggal Bupotnya ya tanggal Bupotnya pasti tanggal hari ini tetapi kan masanya itu akan kita pilih masa yang sesuai nggak ada masalah sih Bu menurut saya yang penting tuh masanya sama dengan masa pembayaran gitu sih Bu rasa-rasanya nggak ada masalah sih Bu semoga teman-teman Bu Fatma Bapak Ibu Wanda 56789 Pak kan saya ada baca di PP23 2018 ini ada kata-kata firma bisa kena PPH final UMKM tapi di bawahnya lagi ada kata-kata firma itu nggak bisa kena PPH final UMKM yang kumpulannya para denaga ahli oke pertanyaannya apa Bu Bu ini Bu Wanda betul Bu jadi firma kalau dia usahanya dagang ya boleh pakai UMKM 0,5% tetapi kalau firma itu dibentuk oleh orang-orang pekerja bebas seperti saya pengacara kemudian notaris kemudian konsultan kemudian artis nah kalau mereka membentuk firma maka firma ini tidak bisa pakai UMKM 0,5% final gitu Bu tergantung pendirinya siapa kalau pendirinya adalah orang-orang biasa pedagang biasa kemudian dia dagang maka itu bisa 0,5% tetapi kalau firma dibangun dibentuk oleh para pekerja bebas seperti saya maka firma ini menjadi firma yang tidak bisa qualified 0,5% harus pakai PPH umum gitu Bu Wanda semoga teman-teman Bu Wanda Bapak Swagonegiri malam malam om Swagonegiri Bapak Randi TG kamsia kok awan semoga kok awan selalu sehat banyak rezeki dan gymnya makin rajin sama-sama Pak Randi sama-sama buat Pak Randi dan teman-teman semua sehat-sehat terus Ibu Titik Lucy makasih kok sehat-sehat terus sama-sama sehat-sehat terus selalu Bapak Swagonegiri mengenai video ekspor door-to-door om awan setelah tutup toko bukannya akan ada pemeriksaan oleh orang pajak nggak juga sih Pak nggak juga sih pemeriksaan ini import bukan ekspor ini import door-to-door kalau video saya itu bilang gini kalau import door-to-door jangan pakai PT atau badan gunakanlah orang pribadi kalau orang pribadi kan tidak perlu pemukuan kalau nggak perlu pemukuan kita tidak perlu membuktikan mengenai import ini kita ngaku aja kita beli di toko dalam negeri sehingga kan nggak akan jadi masalah PPN importnya tetapi kalau kita import door-to-door terus pakai nama PT atau CV itu silahkan nanti begitu kena pemeriksaan kita akan disuruh bayar PPN PPH importnya karena door-to-door kan biasanya itu harga diturunin jauh daripada harga sebenarnya gitu sih Pak semoga teman itu Pak Swagonegiri oke Bapak Ibu Wanda 567 899 Pak kan saya sudah baca PPH eh PP23 firma bisa kena PPH final UMKM tapi di bawahnya lagi ada yang bilang firma tidak bisa pakai PPH UMKM lanjut part 2 part 2 nya kumpulannya para tenaga ahli yang memberikan jasa yang sama ini apakah ada syarat kalau firma itu bisa kena PPH final UMKM betul Bu ya betul tadi sudah saya jelaskan ya jadi kalau firma itu dibentuk oleh orang-orang biasa kemudian dia berdagang maka dia bisa pakai 0,5% tetapi kalau firma dibentuk oleh para pekerja bebas seperti saya konsultan notaris pengacara artis agen asuransi agen MLM orang-orang yang pekerja bebas berkumpul membuat firma maka firma ini tidak bisa pakai UMKM 0,5% gitu Bu saya mau tonton Bu Bapak JP Motret masih ada direktur saya diminta 1M apa itu Pak Motret masih ada direktur saya diminta 1M apa itu ya mohon maaf Pak tadi kepotong ya apa itu Pak Motret Ibu Janati Kidos malam Pak Awan malam Bu Janati beban penyusutan natura mobil pemegang saham bagaimana cara menghitungnya Pak Awan kalau mobil langsung saya bagi 8 tahun Pak Ibu kalau mobil biasa langsung saya bagi 8 tahun yaudah sebulan ini berapa penyusutannya itulah yang saya masukkan sebagai natura dan jadi objek PPH21 gitu sih Pak kalau saya ya Ibu selamat menit Bu Janati kalau mobil 8 tahun kalau motor 4 tahun Ibu tahunan di lampiran di lampiran di lampiran 3 di bagian PPH final PPH final nomor 1 namanya adalah penghasilan bunga deposito nah jadi Bu dilaporkan disitu nilai brutonya adalah nilai 100% kemudian nilai pajaknya adalah nilai 20% nah 100 kurang 20 itulah uang yang masuk ke tabungan Ibu gitu sih Bu gampang ya jadi masukkan penghasilan deposito di lampiran yang namanya PPH final biasanya kalau 770 itu ke lampiran 3 gitu kalau Ibu pakai S mungkin yang lain lagi lampirannya gitu sih lampiran final PPH final itu doang sih Bu semoga betul Bu Vidya Asmara Oliya Ibu Li Fen Fen malam kawan malam Bu Li Fen Fen mau tanya saat ikut acara Family Day dari perusahaan terus ada beberapa karyawan mendapatkan hadiah dari Lucky Draw apakah semua itu berupa Natura dan kena PPH 21 dari karyawan kenain aja lah Bu Natura aja lah repot kalau kita nanti nggak kena Natura nanti malah jadi masalah lebih aman sih Natura ya lebih aman sih Bu kalau Ibu mau menghindari Natura ya berarti kan semuanya akan dianggap sebagai penghasilan eh sebagai pengeluaran bersama gitu ya kalau pengeluaran bersama itu kan tidak kena PPH 21 gitu tetapi kalau memang itu nilai cukup besar nah lebih aman sih kena PPH 21 ya lebih aman ya gitu sih Bu saya mau tiba-tiba Bu di event Bapak Budi SSS89 malam kok malam Pak Budi kalau beli kendaraan PPN masukkan tidak dikreditkan tapi dimasukkan ke aktifat tetap kendaraan boleh kan jawaban saya boleh Pak jadi PPN itu boleh Bapak masukkan sebagai aset boleh juga Bapak masukkan sebagai beban PPN yang tidak dikreditkan gitu tetapi ingat kalau Bapak PKP maka ketika Bapak jual itu harus ada PPN penjualan ketika nanti Bapak jual gitu sih boleh-boleh aja Pak mau dimasukkan sebagai aset silahkan ya semoga dibantu Pak Budi Ibu Mutiara Andoraps baik Pak jadi tahun keempat tidak lapor lagi tapi tetap harus terlihat di bagian neraca PT yang diinvestasikan bukan ya Pak apakah tidak ada potensi pajak baru dari nilai investasi tersebut tidak sih Bu ya betul jadi di SPT Ibu tetap dilapor sebagai harta di PT itu tetap dilapor sebagai setoran modal saham ya kan sedangkan apakah ada potensi pajak enggak ada lagi nanti ketika Ibu ambil dividen dari PT tersebut nah jadi berulang lagi nih ada dividen silahkan diinvestasikan lagi kalau mau kena 0% gitu sih Bu udah aman kok tahun keempat semoga tahun itu Bu Mutiara Bapak Ibu Ana malam kok NPPN itu apa ya NPPN itu adalah sebuah surat dimana di surat itu kita menyatakan kita menggunakan tarif norma gitu Bu ya nah itu ada di menu layanan kemudian pilih KSWP kemudian pilih yang namanya surat NPPN ya norma perhitungan penghasilan neto kepanjangannya ya surat norma itu untuk orang-orang yang pekerja bebas seperti saya konsultan notaris pengacara artis agen asuransi agen MLM yang gitu-gitu tuh pekerja bebas menggunakan NPPN dengan ada NPPN maka saya bisa bisa menggunakan persentase norma artinya tidak semua penghasilan saya kena pajak hanya sesuai dengan tabel norma ini saja yang kena pajak gitu sih dokter gitu kan pengacara dokter itu bisa pakai semoga teman itu Bu Ana ibu septaris 07 wan share PPN di Batam dong PPN Batam seperti biasa septra seperti biasa PPN Batam ya kalau Batam kan nggak ada PPNnya kan gitu ya semoga itu lanjut ibu teti dong malam kok malam bu teti izin tanya apakah benar WP Badan kalau udah masuk KPP Madya tidak bisa minta pindah atau mutasi MPWP berdasarkan domisili lain provinsi sebenarnya pelayanan bilang hanya hak dari apa terpotong bu saya rasa bisa bu saya rasa bisa ya coba aja bikin surat pindah bisa apa nggak bisa kalau nggak bisa kan nanti ada dasar aturannya dasar aturannya mana saya rasa bisa-bisa aja ikuti aja domisili yang benar saya rasa sih bisa-bisa aja sih nggak ada masalah ketika WP pindah itu kan tidak tidak merubah sama sekali apapun hanya alamat doang berubah gitu kadang-kadang Madya atau KPP itu pengen menjaga omset dia di KPP itu sehingga kita dipersulit pindahnya gitu tapi saya rasa nggak ada masalah sih boleh-boleh aja semoga teman itu bu teti dong Bapak Rumah Tandus Om dulu kuliah di mana saya teri sakti pak saya teri sakti S1 S2 sekarang lagi kuliah nih lagi kuliah S1 Hukum di UT UT yang murah-murah aja itu Pak Rumah Tandus Bapak Bes Sekurindo Top malam kawan malam Pak Bes mau tanya waktu ikut PPS lupa cantumkan tabungan di luar negeri tahun 2023 tabungan sudah ditutup untuk laporan SKT tahunan sebelumnya bagaimana Eko kalau menurut saya lupakan aja bu nggak usah pusing kalau nanti ditemukan baru deh kita negosiasi sama AR kalau nggak ditemukan yaudah kita diam-diam aja nah sekarang kan 2022 nih SPT 2022 mau dilapor nih eh 2023 kan nah ketika mau laporan SPT 2023 ibu tinggal laporkan harta itu kan sudah berubah bentuk nih mungkin deposito atau mungkin jadi mobil atau jadi apa kan laporkan lagi harta nah sesuaikan dengan penghasilan ibu kalau penghasilan masih nggak masuk berarti kan barang itu mesti disembunyikan gitu atau kita mengakui ada penghasilan lain-lain itu boleh juga intinya kan penghasilan harus cocok dengan kenaikan harta gitu sih tetapi mengenai 2020 ini barang lupa dilaporkan udahlah kita lupakan aja kalau ketahuan yaudah kita ngaku bisa ikut pas final atau bisa cara lainnya gitu sih tetapi kan luar negeri ya masih masih bisa kemungkinan nggak kelacak lah apalagi sudah dicabut ya rekeningnya sudah tutup gitu ya gitu sih lupa kan nanti bu kemarin kita lanjut ke depan aja selamat bantu Pak Bes Sekurindo Bapak Noverina Menli Wijayako apakah boleh AR minta data ke WP tanpa bikin surat resmi kasusnya AR ini adalah AR SPT pribadi tapi kemudian merembet minta lihat SPT dan laporan keuangan badan badan beda KPP pula kalau saya isi saya tolak ya jadi saya tanya mohon maaf nih Pak AR data keuangan badan saya itu beda KPP Pak itu tidak bisa saya buka ke Bapak gitu Bapak perlu apa dari SPT badan saya tanya dia Bapak perlunya apa kemungkinan dia itu butuh yang namanya laporan dividen nah kalau dia butuh laporan dividen kita kasih dia lihat neraca di bagian dividennya aja di bagian apa tuh bagian modal kemudian labai tahan karena dividen disitu kelihatan gitu tetapi tidak perlu kita kasih semua kita kasih sesuai yang kebutuhannya aja Bapak AR butuhnya data apa dari badan saya yang nanti berhubungan dengan SPT OP saya gitu nah terutama yang berhubungan dengan dividen kan dia butuh tuh kalau kita lapor ada dividen maka kan dia perlu cek dong betul gak dividen di SPT badannya nah kita mungkin perlu kasih data itu gitu tetapi ya gak perlu semua-semua saya kasih gitu yang penting yang sesuai dengan kebutuhan Pak AR aja gitu sih Bu selamat menikmati Bu Noverina Menelie Wijaya Bapak Rokim Sia Pak bukti potong PPH 23 itu dilaporkan saat kapan apa ada masakan dan luarsanya bukti potong PPH 23 bagi penerima bukti potong Pak ya kalau bagi penerima bukti potong itu akan jadi kredit pajak di tahun depan di SPT tahunan Pak maksudnya jadi ketika kita bikin SPT tahunan bukti potong bukti potong selama setahun kemarin dikumpulkan sebagai kredit pajak PPH badan PPH badan gitu Pak kalau badannya kalau orang pribadi kan misalnya PP21 jadi intinya sih bukti potong akan kita kreditkan di SPT tahunan selamat menikmati Pak Rokim Sia Bapak Budi pasti bisa Pak berlanjut pertanyaan saya tentang dokumen transaksi jika kita beli di Indomaret itu dokumennya struk pembelian ya Pak jika beli misal minuman di jalan yang tidak ada dokumen seperti apa ya Pak kalau PT Pak kalau kita PT atau badan hindarilah beli barang-barang itu yang tidak ada dokumen seperti di tepi jalan begitu gitu sih Pak kalau bisa kita beli barang itu di Indomaret yang di mana-mana yang memang ada struknya gitu sih Pak nah kalau terpaksa kita beli barang dari orang yang tidak bisa buka struk kita yang kasih dia struk oke kita bikinin nota-nota yang beli di ini beli di Gramedia gitu kita kasih dia nota silahkan diisi di tanah tangan kasih nomor handphone ya gitu jadi kita bisa simpen nanti kalau si pedagang tanya buat apa oh buat orang kantor saya buat bos buat di arsip gitu aja alasannya gitu sih Pak ya nah tetapi usahakan semua pembukuan kita ada dokumennya itu lebih aman gitu sih Pak ya selamat menikmati Pak Budi pasti bisa oke Bapak Ihsan malam kok malam Pak Ihsan beli tanah untuk usaha properti apa perlu faktur maksud Bapak itu faktur pajak Pak ya tergantung kita ini PKP atau bukan kalau kita PKP maka cenderung kita butuh faktur pajak supaya apa kita bisa mengkendekan PPN masukan tetapi kalau kita bukan PKP maka kita tidak perlu faktur pajak gitu sih Pak gitu sih tergantung kita PKP atau bukan semua teman itu Pak Ihsan oke teman-teman sudah jam 9 nih ya sudah jam 9 jadi saya akan tampung dulu yang belum terjawab teman-teman ya akan saya bikin videonya nanti hari Rabu akan terbit kan yang hari ini kan besok nih Rabu akan terbit ya ada Bapak Sindra Wardana kemudian ada Bapak Arte Peperindo ada Ibu Cecilia Teja oke ada lagi Ibu Lisa Mona oke kemudian Bapak Harmin Bapak Lucy Chris kemudian Bapak Morsi Roni Ibu Siskarus Li kemudian Ibu Janeti Kidos makasih sama-sama Bapak Harmin lagi kemudian Bapak J.P. Motret kemudian Ibu Widya Asmara Oliya kemudian Bapak Sunwabi makasih sama-sama Pak Bapak Info Muhtar Ibu Lisa Mona 1183 Ibu Mutiara Adorables makasih sama-sama Ibu Mutiara ada Ibu Lucy Chris ada Bapak Fris oke Bapak Fris 68 kemudian Ibu Cecilia Teja kemudian Ibu Lucy Chris Ibu Gita Isabel Ibu Agnes Prisilia Ibu Gita Isabel Bapak Noverina Ibu Noverina oke jadi teman-teman mohon maaf nggak bisa semua saya jawab tetapi akan saya jawab di video berikutnya di hari Rabu nanti terbit ya mohon teman-teman semua ya jadi yang hari ini cukup hari ini aja jam 9 nanti akan saya jawab di video berikutnya di hari Rabu terbit di Youtube ya di Youtubenya Pajak Smart silahkan di follow disana di Youtube Pajak Smart oke teman-teman selamat malam semuanya terima kasih semua sudah hadir makasih banget kita ketemu lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam seperti biasa semuanya mari semua sub indo by broth3rmax selamat menikmati